Halo semuanya, aku Rensbell. Jadi hari ini aku akan mencoba book paling laknat yang baru saja ditemukan. Betul sekali, kita akan membuat armor duplikator. Jadi pertama-tama kita harus mempunyai Arrow of Army. Jika kalian belum tahu, aku akan kasih tahu gimana cara mendapatkan Arrow of Army itu. Pertama, kalian siapkan Blowing Stand seperti ini. Dan kalian butuh bahan-bahan seperti Gristering Melon, Vermeter Speed Dry, sama Nether Ward. Dan juga 3 botol air seperti ini. Jika kalian tidak tahu membuat 2 item ini, kalian bisa lihat di crafting table kalian. Semua petunjuknya akan tertera di sana. Lalu pertama-tama kalian masukkan Water Botolnya dan taruh Nether Wardenya di atas ini. Jika sudah selesai, nanti botol kalian akan menjadi Off-Word Potion seperti ini. Lalu kalian masukkan Glittering Melonnya. Jika sudah menjadi Potion Off-Hailing, kalian masukkan Fermented Spider Eye-nya. Dan Potion Off-Hailing kalian sudah jadi seperti ini. Kalian ambil semua. Dan kemudian kalian butuh Coutron, lalu kalian masukkan semua Potion Off-Hailing kalian ke dalam Coutron-nya. Lalu kalian bisa klik kanan atau tab Arrow Standard kalian di dalam Coutron-nya seperti ini. Nanti akan berubah menjadi Arrow Off-Hailing seperti ini. Seperti ini. Lalu kemudian kalian cari pohon, terserah pohonnya mana saja. Kita akan coba pohon yang ini. Kalian hancurkan daun, satu daun di atas kalian dan taruh fence gate seperti ini. Kalian hancurkan juga blok yang ada di depan fence gate-nya. dan kalian taruh kasur di mana saja di dekat fence gate-nya kalian. Lalu kalian butuh armor yang ingin kalian duplikator tidak harus di-amon. Kalian bisa pakai armor-armor yang lain. Kemudian kalian kasih Enchantment dengan Throne 2. Jadi kunci dari book kali ini adalah Enchantment armor kalian harus ada Throne-nya. Terserah yang lain mau kalian tambahin seperti Mending, Unbreaking, atau Protection. Tapi setidaknya satu set armor kalian harus memiliki Throne 2 atau 3. Kenapa tidak satu? Karena duplikator 1 nantinya akan keluar sedikit. Jadi aku pilih tengah-tengahnya agar kalau duplikatornya berhasil Minecraft kalian tidak akan nge-lag ataupun nge-crash. Kemudian jangan lupa klik-klik di bed-nya agar respon point set-nya sudah jalan dan kalian bisa bangun di point set yang berada di dekatnya. Lalu kalian timbakan arrow of harming kalian ke fence gate kalian yang kalian taruh tadi di pohon sebanyak 3 kali atau lebih disini aku bakal menembakin 5 arrow jika sudah 5 arrow kalian timbakan atau 3 arrow kalian timbakan kalian cukup berdiri di bawah fence gate kalian seperti ini lalu kalian buka fence gate dengan klik kanan atau tab 1 kali di smartphone kalian atau komputer kalian kita akan cobanya apakah berhasil nah jika status di kiri kalian terdapat kematian banyak seperti ini berarti duplikator kalian sudah berhasil kalian bisa lihat sendiri lalu kalian bisa membuat semua item yang baru saja kalian duplikator menjadi XP dengan cara nge-green store item-item yang sudah kalian duplikat kemudian kita akan coba masukin berapa XP yang kita dapat dari semua duplikator yang baru saja kita lakukan banyak dengan satu inventory saja kalian bisa mendapatkan 20 level dengan sangat mudah padahal kita masih sisa seperti ini gak semuanya greenstone dan disana masih banyak lagi seperti itu jadi kalian bisa nambahin lava di depan greenstone agar sampah-sampah yang lebih sekalian greenstone bisa langsung menghilang dan juga tidak mengganggu item inventory kalian nantinya jadi armor duplikator ini masih sangat bekerja di versi 1.17.30 yang terbaru yang saya pakai ini jadi saya harap kalian tidak menggunakan item duplikator ini di server yang kalian ikuti karena apa takutnya nanti server si minecraft nya bakal rusak dan juga error jika kalian ingin iseng-iseng di survival kalian sendiri gak apa-apa silahkan aja tapi juga jangan berlebihan karena nanti bakalan nge-like berat di hp kalian atau komputer kalian oke itulah tadi item duplikator jika ada pertanyaan silahkan komentar like videonya jika kalian menyukainya dan juga klik tombol subscribe untuk mendapatkan info minecraft dariku selanjutnya sampai ketemu lagi dan sampai jumpa selanjutnya Terima kasih telah menonton!